Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game, Hello Good Boy Sebenernya gue udah mainin ini game sekali, udah tamat Terus udah muncul juga option untuk lanjut plusnya Atau new game plusnya istilahnya Terus tiba-tiba pas gue coba mainin pertama kali itu gue ngide Gimana kalau gue gak jadi anak yang baik-baik gitu Jadi karena dia gak bisa bikin save fun berbeda di akun yang sama Akhirnya gue pilih untuk pake akun lainnya Untuk merekam permainan ini sih Ya jadi di permainan kali ini gue gak akan jadi anak yang baik-baik Gue gak tau akan gimana nanti endingnya atau progress ceritanya Apakah kita akan dipaksa untuk tetap jadi anak baik-baik atau gimana Kalau misalkan ada story art yang berbeda khusus untuk anak tidak baik-baik sih Bakalan menarik sih untuk game ini Ya mungkin akan gue upload video yang ini dulu baru selanjutnya video yang gue main benerannya Oke langsung aja kita masuk ke gamenya yuk Paling nanti banyak yang gue cep-cepetin kali ya Sampai jumpa di video selanjutnya Ya kalau di lanjut plusnya kita bisa skip ini Bisa langsung di lorong apa itu namanya Gue lupa barangnya Kuruto Selamat datang nih Kuruto Jadi siapa namamu Karena kita bukan anak baik-baik Gue coba sebut nama orang lain dulu Tiba-tiba kamu gak bisa lihat nama satu pun Gak ada nama yang muncul sama sekali Oke Tau aja lah Wah aku gak tau aku terus ketenang hal itu Dia tetap ngasih tau nama ya Yakinkan dirimu berhenti dengan ragu Berhenti dengan ragu Merasa ragu saat menghadapi ketenang pasien ada hal yang wajar Kamu masih punya banyak pertanyaan Tapi koko bilang dia akan jelaskan nanti Dan entah bagaimana kamu percaya Jadi kita tetap diarahin ya Untuk masuk Gue pengen kabur Oh lagu ngkrut Nah kalau kita udah mainin nih nanti Itunya nyala tuh Terus kita mesti komplitin emblemnya lah segala macem Jam pasir ajaib Kotak alat ajaib Nah ini gue masih belum tau nih Tujuannya milih ini tuh buat apa Gue pengen ambil yang pedas aja deh Tunjukkan kalau kamu bingung Jus apel Minuman bersoda Tetap diam Kan kita gak mau jadi anak baik-baik Dipaksa loh dipaksa Matanya begitu Subtling aja lah Kita dipaksa untuk menjadi anak baik ini Ada 4 pintu Sebaiknya apa gue pilih pintu yang sama ya Atau pilih pintu yang berbeda Gue pilih pintu yang berbeda deh Supaya nanti bisa ya Kalau emang kita dipaksain untuk jadi anak baik kan Video nya jadi gak perlu gue ulang-ulang lagi kan Tapi nanti gue main sendirinya ngulang sih Demi true endingnya Ini mah pasti harus masuk sih Sampai jumpa Biskim sumi E Ingat kita ngangamu jadi anak baik baik Hmm kita langsung keliling aja gue gak mau ngecek-ecek apapun gue mau langsung nge-bundle aja kalau ada si apa tuh black black blackuit blackuit gue gak mau benerin head it up blackuit hmm dia antelet juga ya ya gua gak mau bantu dibilangin ih masih ya haji anaknya sebatang karong tu 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 pergi aja dulu hehehe ah ya 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 jadi kalau milih pintu manapun sama aja sih akan dimulai tutorialnya dimanapun jadi gak perlu apa namanya gak perlu urut dari misalkan dari apa pintu pertama ke pintu keempat gitu gak perlu ap 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 Tidak, saya tidak mau betul Tapi jadinya tidak bisa kemana-mana Luas sekali ya Tidak, saya tidak mau betul Tidak, saya tidak mau betul Tidak, saya tidak mau betul Kita harus kembali sekarang Tidak, saya tidak mau betul Lagi-lagi kita dipaksakan untuk Tidak, saya tidak mau betul Tidak bisa tahan Tidak, saya tidak mau betul 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 Tidak, saya tidak tahu dan dipaksain ikut piknik lagi buset buset ribet mulu gua mau pro sama cowoknya kita lihat bagaimana reaksinya lu udah makan sih ini lah lu aja makan sendirian gua masih hachi sama koko makan di hutan kasih minuman minuman ini apa ya lemon madu jahe lemon madu jahe oh dipaksain temin dah temin beneran dipaksain loh untuk soda ya karena emang lebih gampang merogram urutannya kayak gitu ya kalau kita salah pilih diarahin ke situ lebih gampang kayak gitu sih dibanding kita bikin option baru lagi makan koko eh makan koko kola jadi makan terang bulan sama minuman soda kalau bisa apa yang mau dipilih coba gua biasa kalau makan sih selalu pinggirannya dulu sih ih gila gua makan maksimal tuh gua makan 3 potong dan itu udah nek banget biasanya gua cuma makan 1 atau enggak 2 lah ikut goyang juga dapak manis apem pinang hok lopan pinggirannya langsung habis pinggirannya langsung habis Cokelat kacang kaya diu ya diu ya i i i i i i i i i mana ya bawah 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 Hmm, I see. Hmm. 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 Ini nanti gue cepetin aja kali ya. Soalnya kan juga yang niatan gue pengen bikin gue jadi bandel. Cuman gagal kan. Jadi mungkin dua pintu ini akan gue jadiin satu video. Terus nanti lawan raja terakhirnya gue juga jadiin satu video ini. Senggugur. Senggugur. Tidak penasaran. Dan gue gak penasaran. Yaud. Mundur. Pin ke tempat. Ya tetep diarahin ke atas. Eh salah lagi. Yaudah ya. Masih. Senggugur. Bakasih. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mozilla Selamat menikmati Ya tapi... Hmm... Nabisa ko manamana kita Ya dapet deh... Selamat menikmati Puzzle ini Eh... Tidak segampang ini... Masih sudah diputar-putar loh... Masih sudah diputar-putar loh... Masih sudah diputar-putar... Masih sudah diputar-putar... Masih sudah diputar-putar... Masih sudah diputar-putar... Sebenarnya... Masih sudah diputar-putar... 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 Masih sudah diputar... Masih sudah diputar-putar... Masih sudah diputar... Hai apa ya dari sini dulu dia Hai hati makanannya apa aja yang pertama apa ya Oh minstan Hai yang pertama makanan bergizi tapi minstan terus yang kedua itu soto ini karena urutan gue ya yang ketiga itu martabak terang bulan yang keempat ini sate waaah kok kelihatannya lebih enak kayak disini ya khusus khusus sama kulit oh kulit Hai hati yang khusus sebelahnya aku coba tindah nah usus ya makanannya bikin ngiler sini udah apa sate soto minstan yang kita udah pasti tahu mereknya apa sebetulnya itu lebih fokus ke bekal kotaknya sih terus sama martabak jadi dia ada ngenalin budaya Indonesia itu dari makanan sama environment-nya beberapa ada yang Indo banget sih ngasih tahu soal Indonesia tipis-tipis sampai ada nih kalau orang luar main bakalan craving makanan indong nggak ya gua aja kalau main game apa gitu kan terus ada makanan misalkan misalkan burger gitu gue langsung pengen cari burger ini aja kayaknya gue pengen pesen sate gue udah nahan apa ngelearn air liur mulu gue deh tadi eh wait kok dia gua pikir itu mulutnya loh ternyata ada mulutnya lagi ya gua baru lihat baru nyadar nah itu mulutnya nah itu mulutnya baru di bawahnya itu berarti kayak tindikan kayak gitu ya ini gua cepetin nanti kalau yang apa yang cerita aslinya nanti gua mainin nggak gua cepetin kok ini kan gua main heaven doang gerok 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 eh apa ya terlalu kenyang nah apakah dengan segitu dikitnya joy piece yang kita dapatkan akan berhasil melawan si anjing hitam ini emblemnya tuh kayak 4 pieces gitu ya jadi ini game harus dimainin berkali-kali sih lumayan ngeselin sih tapi mudah-mudahan sih yang kalau udah tamat sekali nggak perlu lawan bossnya lagi cuma tinggal ngabisin cerita ngulang cerita gitu-gitu uang sih mudah-mudahan seolah kalau ngulang lagi lawan rajanya lagi mager juga bertemu dengan Ozella seolah-mudahan langsung aja belum siap udah langsung masuklah mari kita berubah mari kita mainin game turnbase belum tahu ya aku nggak tahu jadi nggak bisa bantu langsung waduh mahluk keji yang sudah aku ceritakan maka kamu ingat gue pengen coba game overin bisa nggak ya kalau kita kehabisan turnnya kan juga pasti kita kalah seharusnya ya yang 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 aku kamu orang yang lain yang ini yang anak gini kalau yang sebelumnya gue main kalau nggak salah udah setengahnya apakah kita akan dipaksa juga untuk menang gue pengen pakai barang terus gue kasih ini apa jam pasir aja yang useless ayo kalahin gua kalahin gua lagi nah mantap gua pengen pakai barang lagi lagi kalian gua kasih kalau bisa jam pasir ajaib lagi ya sudah deh si koko beri ke koko koko jadi tertekan koko terlihat tidak karuan jujurnya kamu takut kehilangan dia kamu sudah berusaha yang terbaik dan sekarang kamu mulai kehilangan harapan aduh apa ya bertindak kamu mulai putus asa ya ya harusnya bicara ya ingat kenangan indah teguh tidak menyerah hmm apa ya ini aja lah sepertinya kita emang dipaksakan untuk menang ya sepertinya kita bisa menang ya 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 gua pikir kalo udah kututup semua langsung kita kalah gitu ya ternyata enggak coba kita lihat lagi apakah kita bisin bisa kalah ya 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 sudah berapa kali tadi kakiya gotaran dan kehabisan nafas koko menyadari tatapanmu dan memaksa diri untuk tersenyum hangat seperti biasa iqo kamu ingat apa yang aku bilang sebelumnya tidak lupa ya mana ya ngeselin banget sumpah hahaha gua ingin kamu selalu menyiatin nih semua akan baik baik saja kamu sudah berusaha sangat kerasiko kamu sudah menjadi anak yang sangat baik kamu hanya bisa menganggut Oh, kita emang dibuat untuk menang Jadi apapun opsionnya, kalian tetap bisa menang Tidak yakin Untuk namanya Keen, bukan Keen Nanti kalau digabung jadi aneh Kita gagal menjadi anak Tidak baik-baik Gak mau, gue gak bawa peluk Oh ya, awal-awal ini gue pikir tuh game-nya tentang Anak kecil yang gak terima Tentang kehilangan Peliharaannya gitu Awal-awal ya Ternyata bukan Cerita utamanya sih masih misteri sih Dan kita harus ngumpulin semua kepingan ceritanya itu Dari semua pintu Harusnya Jadi makanya nanti bakalan dapet true endingnya Nah, pasti sih si anak ini meninggal Meninggal waktu tidur Kayaknya yang Cowok yang Pakai piyama sebelumnya itu dia Soalnya Kenapa dia sekarang pakai piyama Ya karena itu Terus pas dia meninggal Dia keinget Eh, bisa juga ya Keinget sama Binatang peliharaan yang dulu Udah lama hilang Dan akhirnya ke sini Iya Kreditnya gue Puter disini aja Nanti di next Gue gak usah Puter Kredit lagi Ya, gue gak tau sih Nanti bakalan gue rekam atau enggak Yang pasti gue masuk ke tiap pintunya Nanti gue rekam Untuk perwakilan Permusimnya aja Terus nanti Mungkin langsung ke True ending kali ya Atau enggak sesuatu yang menarik Nanti gue juga masukin Ya, gue pengen nyelesaian ini game Bukan karena Gameplaynya yang asik Dan sebagainya Tapi gue Pengen namatin Karena penasarannya ya Mereka cerita si Iko-nya ini ya Dia sebenarnya kenapa Gitu Pengen tau aja gue Karena memang game ini tuh Bener-bener untuk Anak-anak banget Tadi ya gue pikir kan Kalau misalkan gue Memilih untuk menjadi Anak yang tidak baik-baik Itu bisa gitu Ternyata enggak Kita tetap di Diarahin untuk menjadi Anak baik-baik ya Tadi ya awal-awal Gue pengen pilih judul tuh Nggak mau jadi anak baik-baik gitu Ternyata kita tetap Diarahin untuk Jadi anak baik-baik Mungkin nanti Video nya akan berjudul Dipaksa menjadi anak baik-baik Ya Judulnya mungkin semacam itu Harapan gue sih Harapan gue sih sebenarnya Pengen banget sih Kalau mereka bisa bikin Cabang jalur lagi Ke opsion yang Nggak baik-baik sih Tapi kayaknya nggak mungkin ya Memang udah jalannya Kayak gini Kita diarahkan Untuk menjadi Orang baik Nah judul aja Hello good boy kan Tapi tetap seru Kalau misalkan ada Apapun yang kita lakukan Tuh arahnya Ke arah yang salah Dan Akhirnya terakhirnya Gimana gitu Mungkin si ikonya ini Karena Nggak bisa jadi anak baik-baik Dia jadi warwolf nanti Kan bisa jadi gitu Dia sama si Anjing hitamnya Malah yang Jadi satu Ngeblend Jadi warwolf Ya itu cuma pikiran-pikiran Liar gue aja Dan terakhir gue cuma mau bilang Kalau Gameplay yang ini itu Cuma have fun doang Niat awalnya Pengen membongkar Siapa tau sesuatu Yang menarik kan ada Kalau kita salah option Tapi ternyata Memang optionnya itu Diarahkan ke satu Option itu Jadi ya Apapun yang kalian pilih Tetap gak ada yang salah Jadi memang bener Ini game cocok banget Buat anak-anak Soalnya Mereka bisa have fun Dan Nikmatin ceritanya Sambil Ngadepin puzzle-puzzle Yang ringan Tapi tetap Nguras otak juga Ya gitu aja Kalau kalian mau lihat Gameplay yang sebenarnya Nanti gue pasti upload Ditunggu aja Sorry banget Kalau video yang kali ini Kurang berkenan Tapi ya Buat have fun aja Ya gitu aja kali ya Thank you banget Yang udah nonton Kita ketemu lagi Sampai jumpa lagi di game-game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax